Dalam kontestan nasional, keempat orang kalbar ini saya anggap hebat. Ada Herzaki Mahendra Putra, ada Lazarus, ada Sarif Abdullah Al-Kadri, ada Maman Abdul Rahman. Nah kita berempat, salah satu atau dua di antara mereka ada yang bisa menjadi menteri sehingga bisa kita titipkan program untuk membangun Kalimantan Barat menjadi lebih baik. Empat orang yang potensial menjadi menteri ini disebut pakar ilmu sosial dan politik untan, R.D. Saat menjadi salah satu narasumber di diskusi publik bertajuk menyatakan demokrasi tanpa polarisasi di Pontianak. Bukan asal bicara, R.D. mengatakan, karena keempatnya sangat dekat dengan para ketua partai masing-masing. Dari kedekatan itu, mereka pun berpeluang menjadi pejabat nasional selepel menteri. Menurut R.D. kontribusi suara dari Kalbar bagi capres-cawapres yang sedang bertarung saat ini secara nasional hanya 1,3 persen. Sehingga tidak mungkin ada tokoh dari Kalbar yang bisa diperhitungkan untuk menjadi pembantu presiden yang menang jika tanpa upaya kedekatan dengan politik tertentu di pusat. R.D. menilai siapapun nanti orang Kalbar ada yang menjadi menteri, maka tentu mereka mempunyai keterikatan, komitmen, dan moral untuk membangun daerahnya Kalimantan Barat. Bicara, suara, kita 1,3 persen, sehingga tidak mungkin. Oleh karena itu, kita harus mencari jalan lain. Untuk menjadikan orang Kalbar bisa menjadi menteri, kita mesti cari jalan lain. Inilah salah satu cara jalannya. Mengapa Harzaki bisa jadi menteri? Karena dia dekat dengan CESBG. Mengapa Maman bisa jadi menteri kalau dia terpilih presiden yang dikusungnya menang? Karena dia dekat dengan Ketua Erlanggar. Mengapa Nazarus bisa menjadi menteri? Karena dia dekat dengan Negawati. Mengapa Sarip Abdullah bisa jadi menteri kalau partai yang diusungnya menang? Anwar Pantipi memberi tekan.